Intro Satu lagi mobil listrik China yang mungkin asing di telinga sahabat. Mobil ini berasal dari perusahaan mobil listrik terbesar, yaitu BYD. Perusahaan ini telah menciptakan 900 ribu kendaraan listrik pada tahun 2022. Permintaan mobil ini sebagian besar di China, tetapi semakin meningkat permintaan di tempat lain termasuk Indonesia. Sekedar info BYD adalah salah satu pembuat baterai terbesar di dunia. Perusahaan tersebut ikut membangun kereta listrik dot bus, unit penyimpanan jaringan, mobil, baterai, dan untuk gadget elektronik. Tidak tanggung-tanggung BYD memiliki 600 ribu karyawan yang 50 ribu di antaranya adalah insinyur. Di tengah kabar kerusakan baterai IONIQ 5 yang viral di Indonesia, brand pesaing mencoba mencuri perhatian dengan merilis sebuah model baru dengan tampilan cukup menarik. BYD yang merupakan brand asal Tiongkok, secara resmi menghadirkan kompak SUV bernama Atotri. Untuk pasar global, model terbarunya ini, mendapatkan ekstrior yang lebih stylish layaknya mobil listrik masa depan. Nantinya, model ini akan bersaing di tengah merek yang ada di pasar global. Nah, tidak berlama-lama mari bersama-sama kita kumpas seberapa cangih mobil yang digadang-gadangkan milik perusahaan listrik terbesar di dunia ini. Atotri, secara tampilan, mobil listrik ini mengusung lampu serba LED pada bagian depan dan belakang. Grill pada bagian depannya tertutup dengan lampu depan yang sudah menggunakan LED. Terdapat juga lampu LED yang menyambung antara sudut kedua sisi lampu utamanya. Di bagian depan terdapat strip horizontal krom tebal dengan huruf BYD di atasnya. Bahkan model ini disematkan saluran masuk udara vertikal di kedua sisi bumper, terlihat sangat futuristik dengan aura-aura mobil konsep. Dari ukuran mobil ini, terlihat dengan kasat mata memiliki luas pada ruang kabinnya. Dengan dibuktikan mobil ini memiliki panjang sekitar 4 meter. Dengan wheelbase 2720 megameter. Menggunakan felt berukuran 18 inci berpalang 5 dengan warna tuton, yaitu silver dan hitam. Salah satu fitur yang menarik dari mobil listrik ini, adalah ketika membuka pintu mobil tersebut, untuk membuka pintunya cukup menggunakan kartu NFC khusus buatan BYD, yang dapat ditempelkan pada kaca spion. Melihat dari tampilan belakang, tampilan belakang dari BYD ATO3 terlihat meruncing namun tetap keren. Didukung lampu belakang yang sudah LED dan tersambung dari kedua sisi. Terdapat juga spoiler yang menambah kesan futuristik dan membuat tampilan terlihat keren pada mobil. Interior dari BYD ATO3, terlihat unik dan juga sporty. Mulai dari kursi bagian depan yang menggunakan kursi model sport. Lalu kemudian panel sporty yang dilengkapi dengan tombol-tombol pengaturan fitur mobil. Terdapat layar infotainment pada bagian tengah dashboard yang memiliki lebar layar berukuran 12,8 inci. Instrumen panelnya berukuran 5 inci yang sudah full digital. Layar tersebut bisa diputar dengan tampilan landscape ataupun portrait. Layar infotainment ini sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Bagian konsol tengah, terdapat tuas persneling model pesawat dengan tombol-tombol di sekelilingnya, seperti tombol lampu hazard, tombol AC dan juga tombol pengaturan fitur lainnya. Pada bagian dashboard dan trim pintunya dilapisi dengan bahan soft atau lembut. BYD ATO3, dilengkapi dengan fitur panoramik sunroof, pengaturan elektrik kursi depan, perintah suara, pengaturan cahaya dan wireless charger. Dari fitur keselamatan, ATO3 memiliki kamera 360 derajat, ABS, Electronic Stability Control, Traksi Control dan Airbag sebanyak 7 buah. Terdapat fitur ADAS yang meliputi pengereman otomatis, pemantauan Blind Spot, Land Keep Assist, Cruise Control yang adaptif serta sensor depan dan belakang. ATTO3, dibekali baterai berkapasitas 60,48 kW jam dan didukung motor listrik yang dapat menghasilkan daya puncak 204 HP dan torsi 310 Nm. Baterai mobil ini bisa menjangkau jarak hingga 420 km dengan akselerasi 0-100 km, jam hanya dalam waktu 7,3 detik. Untuk masalah harga dari ATTO3 adalah $44.900 Australia atau sekitar 450 jutaan. Nah, lalu bagaimana dengan mobil ini jika dijual di Indonesia? Apakah mobil ini akan sanggup bersaing dengan pasar Jepang yang telah berkuasa di Indonesia? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Jadi, bagaimana menurut sahabat jika mobil ini mengaspal di Indonesia? Apakah mobil ini layak bersaing di pasar otomotif di Indonesia? Silahkan kasih pendapat kalian di dalam kolom komentar. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil ini, sahabat harus pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu. mengenai spesifikasi dan performa mobil ini. Periksa juga DLR resmi yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa untuk memperhatikan layanan purna jual yang ditawarkan. Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau sahabat suka dengan video kami, silahkan like dan subscribe channel ini, biar kami makin semangat membuat kontennya buat kalian. Sekian kami pamit see you on the next video.